PANGLIMA TNI MARSEKAL TNI HADHI CAHYANTO 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 memerintahkan Kepala Staff Angkatan Udara KSAU MARSEKAL TNI Fajar Prasetyo untuk mencopot Kolonel Penherdi Arif Budianto dari jabatannya sebagai Komandan Pangkalan Udara dan Lanut, Yohannes Abraham Bimara di Merauke. Selain itu, Hadi juga memerintahkan Fajar mencopot jabatan Komandan Satuan Polisi Militer dan Satpol Lanut setempat. Ia memerintahkan hal tersebut terkait dengan insiden kekerasan yang melibatkan dua oknung TNI Audimerauke pada Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Sudah diperintahkan, kata Hadi ketika dihubungi tribunnews.com pada Rabu tanggal 28 Juli 2021. Hadi memerintahkan Fajar agar hari ini juga kedua jabatan tersebut segera diserah perimakan. Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu, kata Hadi. Ia menjelaskan keduanya dicopot karena tak dapat membina anggotanya. Hadi juga mengungkapkan dirinya marah dengan sikap dua oknum satu mau yang tak peka dan melakukan kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Alasan pencopotan, karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka memperlakukan disabilitas seperti itu? Itu yang membuat saya marah, kata Hadi. Diberitakan sebelumnya Hadi merespons terkait insiden kekerasan yang melibatkan dua oknung TNI Audimerauke pada Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Hadi mengatakan dua oknung anggota tersebut sudah ditindak. Setelah itu, kata dia, kedua oknung TNI tersebut akan dimutasi dari Meraukep. Dua anggota sudah ditindak, setelah itu akan dimutasi dari Meraukep, kata Hadi ketika dihubungi Tribunnews.com pada Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Hadi juga mengatakan Komandan Lanut Yohanes Abraham di Mara Meraukep telah meminta maaf kepada warga yang bersangkutan serta kepada orang tuanya. Dan Lanut sudah minta maaf kepada orang tuanya dan kepada yang bersangkutan, kata Hadi. Kepala Staff Angkatan Udara KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasepio juga telah meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan dua oknung anggota TNI AU terhadap seorang warga di Meraukepada Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Tidak hanya meminta maaf kepada korban, namun Fajar juga meminta maaf kepada keluarga korban serta seluruh masyarakat Papua atas insiden tersebut. Saya selaku Kepala Staff Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua khususnya warga di Meraukep. Terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya, kata Fajar dalam tayangan di akun Instagram resmi TNI AU. S. Militer.udara pada Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Fajar mengatakan insiden tersebut terjadi semata-mata memang karena kesalahan dari anggotanya. Ia juga memastikan tidak ada perintah kebinasan terkait insiden tersebut. Kami akan mengevaluasi seluruh anggota kami dan juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Mohon dibuka pintu maaf, kata Fajar. Diberitakan sebelumnya sebuah video yang memperlihatkan tindakan dua oknum anggota TNI Angkatan Udara AU terhadap seorang warga Papua diduga tunawicara beredar di media sosial. Video berduras. Dalam video itu, seorang pria, warga Papua yang diduga tunawicara tampak ribut di sebuah warung. Sesaat kemudian tiba dua anggota TNI AU. Di situ, dua anggota TNI AU itu kemudian melumpuhkan pria tersebut. Namun, salah satu anggota TNI AU itu tampak menginjak kepala pria itu dengan sepatunya. Tribunews.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!